jika kau nekat ke Hongkong lebih baik kita putus aku ingin kita menikah menanggap organ juga layar tancap kamu mau kan sebenarnya aku sangat mencintaimu Rahul tetapi posisiku saat ini sangat sulit aku harus membayar gaji karyawan dan aku harus ke Hongkong dulu maafkan aku Rahul telepon gaibku berbunyi halo dengan sendiri saya siapa apakah ini dengan mak lampir lalu saya di mana mungkinkah saya bisa menjawabnya jika tidak cobalah dengan pertanyaan yang lainnya kalau begitu saya tidak jadi pertanyaan karena bingung mau tanya apa kalau begitu sampai disini kita sudahi telepon ini tidak ada gunanya kita ngobrol seperti ini Baiklah ayo Mari kita tutup telepon ini bersama-sama agar kita tak bisa kembali dalam posisi masing-masing dasar uang gemblum hai 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 es kwi ngel-ngel-ngel tutulang ucung mengertilah grandong bukannya nenek tidak mau tahun baruan denganmu tapi kan grandong tahu sendiri Nenek sedang dalam bahaya saat ini proyek nenek bangkrut terpaksa Nenek harus ke Hongkong dulu grandong mau tidak mau Nenek harus menjadi TKW dulu disana tapi kan grandong ulang tahun Nek grandong pingin merayakan bersama Nenek kalau masalah itu Nenek juga tahu pokoknya grandong tenang saja Nenek ada kejutan untukmu pokoknya grandong bilang saja grandong mau apa pasti Nenek belikan benar Nenek awas kalau bohong mantap mak lampir kamu orang mau jual berapa ini terus apa hebatnya kayu ini jangan salah menir kayu ini bukanlah kayu sembarangan kalian semua bisa lihat warnanya saja meling-meling jika kau bukulkan ke kepala dijamin kepalanya akan langsung benjol seketika aku mau jual murah saja hanya 10 juta 10 juta malam itu sudah murah kalau kamu beli di Sopi atau Lazada harganya akan lebih mahal dan belum tentu barangnya sebagus ini sebenarnya aku terpaksa menjualnya karena saat ini aku sedang butuh banyak biaya kalau boleh tahu mak lampir butuh biaya untuk apa rencananya aku pengen jadi TKW ke Hongkong